Pemirsa buka mata buka hati, sepertinya kekeringan di negeri ini telah menjadi rutinitas tahunan yang harus dihadapi. Bagaimana tidak setiap musim kemarau sebagian besar wilayah di Indonesia dilanda kekeringan. Begitu juga sebaliknya setiap musim hujan sebagian besar wilayah Indonesia dilanda kebanjiran. Kondisi ini pada dasarnya tidak luput dari perilaku manusia. Jika kita kembali mau membuka Al-Quran, tampak jelas bahwa bencana alam dan krisis lingkungan akibat dari ulah merusak sebagian dari umat manusia. Kerusakan lingkungan telah lama disinyalir dalam Al-Quran. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Arum ayat 41 Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan ulah tangan manusia. Bencana yang datang silih berganti bukan fenomena alam, akan tetapi karena perilaku merusak manusia sendiri yang telah merusak alam ciptaan Allah. Para pemikir timur dan barat kontemporer memandang masalah utama kerusakan yang parah di bumi ini akibat terjadinya pemisahan serius antara sains dan dari spiritualitas dan nilai-nilai moral. Para pemikir menilai krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara dunia dilanda problem nilai dan spiritualitas. Di dalam Islam sudah sangat terang bahwa bumi, alam, dan lingkungan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan tanpa arti. Penciptaan alam, lingkungan, dan bumi merupakan tanda keberadaan Allah Tuhan yang maha pencipta. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bahwa terdapat tanda-tanda kebesarannya di bumi ini. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman yang artinya Dan dia menundukan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 Ayat inilah yang menjadi landasan teologis pembenaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahwa Islam tidak melarang memanfaatkan alam namun ada aturan mainnya. Memanfaatkan alam dengan cara yang baik, bijak karena manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta dilarang merusaknya. Merusak dan mencemari lingkungan akan menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana alam ataupun kemarau berkepanjangan seperti saat ini. Untuk itu, Islam melarang setiap tindakan yang merusak alam. Dalam Islam, kerusakan lingkungan juga mengakibatkan kerusakan sosial yang menyebabkan terjadinya perampasan terhadap hak jutaan orang. Buka mata, buka hati Pemirsa, buka mata, buka hati, hidup ini adalah sebuah perjalanan singkat yang pada akhirnya nanti kita pasti akan kembali kepada Allah. Saat kembali menghadap Allah, kita akan mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Saat hidup di dunia inilah, kita sebaiknya terus-menerus berprasangka baik kepada Allah. Apabila telah berhasil, kita akan menjadi hamba yang menebarkan energi positif untuk diri sendiri, lingkungan, dan menerima ketentuan Allah dengan tulus ikhlas. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan hadis nabi, sesungguhnya Allah berkata, Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya ketika ia berdoa kepada aku. Hadis riwayat muslim Senada dengan sabda di atas, Jalaluddin Rumi juga mengingatkan, Engkau adalah apa yang engkau pikirkan, saudaraku, selebihnya adalah tulang dan serat. Jika engkau memikirkan bunga mawar, engkau adalah bunga mawar kebun. Jika engkau pikir engkau adalah onak, maka engkau adalah bahan bakar tungku. Dalam kehidupan ini, orang yang berhasil merupakan mereka yang memiliki tujuan untuk menjadi orang yang bertakwa, kemudian berusaha terus-menerus merealisasikan tujuannya menjadi orang yang bertakwa tersebut. Selain itu, juga memiliki pemikiran dan harapan yang positif terhadap kehendak Allah. Setiap saat, seseorang mengalami masalah dan tantangan dalam hidup ini. Orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah tentu memiliki keyakinan bahwa bersama kesulitan terdapat kemudahan. Sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Inciroh Ayat 5-6 Mungkin saat ini kita termasuk orang miskin, memiliki keterbatasan fisik, berpendidikan rendah serta sudah lanjut usia ataupun memiliki hambatan lainnya. Namun apabila kita selalu berprasangka baik kepada Allah, tentu akan selalu ada harapan untuk perubahan hidup yang lebih positif dan bahagia. Buka mata, buka hati.